Hai dan 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 Alhamdulillah Pajib Senang Nangkar Mure udah berapa lama Kalau Nangkar Mure itu dari tahun 2016 lumayan 2016 ya sebelumnya ada apa APBN APBN itu sebelumnya ada APBN itu udah hobi nangkar burung pertama Mure atau yang lain dulu dulu kenari kenari kalau Mure udah berapa lama Mure ya sebelum tahun 2016 kenari 16 kesini baru Mure baru Mure dari 2016 sampai sekarang kalau Ternak Mure udah menghasilkan berapa ekor menghasilkan nyawa baru kalau dihitung ekor maduh seratus ada lebih kayaknya lebih kayaknya lebih kayaknya lebih kayaknya ya Alhamdulillah Anakan dijual trotol dijual dewasa di kalau saya itu Anakan trotol juga dijual ya rata-rata udah lepas trotol kalau udah terlalu murah kalau trotol mungkin ya ya terlalu murah jadi kurang-kurang arti lah iya peminat itu kan diriatin dulu kan gaya actionnya abis trotol kan iya kalau dilihat aksinya harus lepas trotol kalau trotol iya belum jadi trotol juga wah ini adiknya yang ini nah adiknya yang ini ngomong lanjutnya udah bagus nah adiknya bagus iya maksudnya begitu biar orang itu gak salah pilih berapa pasang sekarang sekarang eh totalan ya adalah 25an 25 itu kalau trotol kalau dua bulan biasanya kalau ada yang minat di mahar berapa ya kalau untuk saya nih rata-rata dua setengah lah dua setengah ada aja yang beli ada aja yang beli apa ringnya apa tata ringnya kebetulan ada kombinasi ring tata strip the bill udah ada yang moncer belum udah dimana 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 di siapa oh udah terjual waktu di apa gak maksudnya di konsumen di pembeli siapa saat ini yang udah moncer ya udah moncer di Pak pengisiunan itu Pak Haji siapa itu tuh aduh lupa lagi saking itunya hahaha gak gak mau catatannya sih ada lah yang moncer biasanya kalau moncer kotak eh Pak Tata ini iya iya poncer gitu kan eh dulu juga kesana sering diborong sama orang Tegal juga orang Tegal majoritas dijual trotol atau dijual pastol trotol boleh pastol banyakan tapi kalau kalau gak terjual sampai pastol itu dari total sampai pastol bisa sampai kelihatan action itu biasa di usia berapa-berapa bulan 7-8 bulan 7-8 7-8 udah udah beres udah kelihatan kelihatan jual orang lihat gak di gantangan di latber gak di rumah aja udah di rumah aja di rumah aja jadi belum berani usia gitu kalau pas pastol suka nurunin di itu iya paling di ya di kelas-kelas itulah pas pastol pastol iya kalau di kelas apa ipen-ipen gede ya belum berani karena masalahnya kan usia juga kan usia juga nanti takutnya ngedrop berarti Kang Tata termasuk terbiasa nyeting dari apa trotol ke pastol saat ini ada berapa yang di usia rate antara trotol ke pastol ada berapa ada 6 6 bijian 6 ekor 6 ekor yang ringa pbn ada 6 ekor jadi memang karena mungkin pada saat trotol 2 juta setengah ada yang kebeli ya dirawat kemarin kebetulan kan pandemi itu orang itu agak lesu jadi dirawat sampai pastol biar harganya bagus gini saya mau tanya perawatan pastol sampai trotol sampai ke pastol itu gimana sih cara pemberian jangkrik atau kroto atau fur itu satu burung dengan yang lain sana nggak kalau saya ya mungkin juga agak khusus juga ya kalau sebelum pastol ya diusahkan dibanyakin ulet pada saat trotol saat trotol dibanyakin ulet biar suhunya panas cepat juga ke mutasi banyak ulet itu di usia 2-3 bulan aja sudah makan sendiri pokoknya dari belajar makan di biasanya berapa ekor uletnya ulet pokoknya sebanyaknya aja nggak banyak katanya ada orang bilang ulet bahaya ke bandar justru bagus kalau menurut saya itu suhu kan bikin suhu panas ke burung kecuali nanti kalau pas mau ganti bulu pas mau lepas trotol itu stop hmm iya iya ini ya pemirsa penonton ya jadi biar burung bagus dari trotol sampai lepas trotol itu dibanyakin ulet hongkong ulet hongkong tapi setelah ambrol setelah ambrol stop stop iya itu kenapa kalau seandainya pada saat trotol ke pastol boleh dibanyakin ulet terus setelah ambrol itu ulet itu nggak bagus kenapa logikanya gimana logikanya kan dari segi perawatan bulu juga nanti kan kalau terlalu panas suhunya itu cepat lagi ke mutasi yang kedua buat settingan kan ulet itu buat settingan nanti kalau terlalu dikasih banyak ulet nanti settingannya bisa rusak jadi hanya untuk trotol biar cepat mutasi intinya biar cepat mutasi kalau trotol dikasih ulet hongkong itu kan termasuk enak berarti dia kerotol tetap mau makan nggak kerotol ya paling kali-kali lah jangkrik jangkrik ya dikasih jangkrik paling juga tujuh biji atau sepuluh biji per hari pur pur ya pur mau karena kalau kan gini burung logikanya kalau sudah dikasih ulet hongkong jangkrik ya pur mana mau itu udah nggak mau jadi ngasih ngasih uletnya dicata dipur dimasukin ke pur dimasukin ke pur aja ya dioplos dimasukin aja ke pur nanti kalau habis toh ulet nanti dia tuh temakan pur secara natural kalau mureh trotol trotol sampai ke pasol itu kalau dikasih makan jangkrik ulet sama trotol dia beli mana sih kebanyakan sih kalau yang saya perhatikan burung saya itu milih ulet milih ulet daripada jangkrik sekali daripada kroto sekali pun iya kandungan proteinnya tinggi begini nggak tahu kesatu itu mungkin dari segi kehangatannya udah makan apalagi musim dingin sekarang musim dingin sekarang wah bagus itu kalau musim dingin itu kita mengandalkan mengandalkan itu mengandalkan ulet untuk menjaga suhu biar panas iya sampai biasa sampai mutasi usia berapa bulan kebetulan kalau pakai ulet biasanya lebih cepat daripada biasanya di usia berapa enam di usia kelima bulan juga udah mulai mutasi mutasi enam hampir beres beres udah bisa dibawa jalan-jalan jadi pada saat lomba pastel udah oke lah ya iya udah oke lah udah bisa bisa kalau sudah mutasi itu sudah tidak boleh pakai ulet mungkin kali-kali dikit kalau dingin nih satu ekor gitu satu ekor paling banyak tiga ekor nagi nggak kan gini burung kan gini orang kalau udah terbiasa makan ulet begitu mutasi dia dikasih yang lain biasanya makannya tetep rampus nggak sih iya tetep rampus kan udah beda ini biasa dimakan ulet dikasih katakanlah jangkrik atau kerotok nggak masalah karena dalam apa kita dia itu kalau kalau isilah orang mulai berpuasakan mutasi itu mutasi itu dia itu mengalami kebiasaan kebiasaan dirobah kebiasaannya pada saat mutasi makanya nanti kalau udah lepas trotol saya tetep kasih ulet kembali tiga biji biar dia itu kepur sama kejangkrik juga sebagian saat pemasteran itu biasa dari trotol ke pastol itu master wajib wajib begitu udah dorong ekor juga udah lagi dalam proses ganti bulu pemasteran itu diwajibkan master yang paling bagus untuk burung yang dari trotol ke pastol apa ya terkunci minimal lah yang wajib jalilin aja jalilin 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 model kenari atau apa jalilin kenari minimal lah yang ada di rumah yang jalilin ada meskipun ya kalau nggak ada jalilinnya kaset juga bisa kaset jalilin gimana yang penting ada aja apa ya buat settingan itu buat dia itu soalnya kalau nggak dikasih master itu kan percuma nanti kan di lapangan tetep yang akan dinilai itu kan ya itu isiannya itu kalau seandainya burung dari trotol ke pastol itu nggak di master begitu dia mutasi ada bu suaranya nggak ada suara bawaan akan keluar otomatis atau nggak bawaan akan keluar juga tapi suatu saat nanti dia itu apa ditandingkan kalau di lapang itu nanti ada yang ngeluarin jalilin dengan sendiri ini udah punya udah punya udah punya udah punya jalilin dia itu karena di master jalilin iya udah di master jalilin duluan kan kalau bawaannya ya namanya juga kan burung mureh pasti bawaannya ya suara itu tapi kan kita sengaja bikin dia itu dibikin kemuan kita itu ngeluarin suaranya kenapa terutama yang bisa disenangi sama juri kan ya itu gaya saat ini mureh gaya sujud itu bawaan jen atau dicetak ada juga bawaan jen ada juga bisa cetakan kalau yang punya Kang Tata gimana kebetulan kan indukannya indukan terah bahorok juga berorok berorok itu cenderung itu gayanya ke agak sujud jadi makanya jatohnya ke anaknya juga sama sujud sujud syukur kayak jenis marike juga sama kebanyakan sujud syukur biasa jual pastol yang ya yang bagus yang itu di angka berapa yang udah minimal udah punya sertifikat ya meskipun di kelas pinggiran pastol di atas 10 lah di atas 10 sekarang ada 6 udah layak ini dari 6-6 nya ini udah layak ya udah belajar di apa di gantang-gantang meskipun di kelas pinggir dulu ya karena pastol juga memang kelasnya kelas pinggir pastol dan kalau usia pastol untuk sering di gantang juga gak bagus juga kan sekali ada gantang juga sekali turun aja ya dua kali juga sekali lah buat uji coba buat nambah mental kayak begitu soalnya kalau terlalu dipaksakan juga belum layak karena belum layak artian umurnya belum memadai nanti terlalu matang buruk ya kalau kayak ayah sama bisikabinti canlak itu udah lah ya di lapang itu kaku-kaku ini masih apa masih baru pastol ternyata kan itu burung bisa juga kan gak kelihatan dari segi kaki kakinya yang gak berurat meskipun udah tua tetep aja lemes kecuali ya burung-burung tertentu ya ada juga yang pastol juga udah kakinya kayak burung udah dua kali rarasan kayak gitu bawaan bawaannya yang tata saat ini murai termasuk produknya di pasaran itu kan melipah harga ya agak turun dengan dipaksa 2 juta setengah sedangkan yang lain ada orang jual 1 juta 1 jutaan itu gimana masih pede dengan 2 juta setengah kalau bagi saya mah tetep aja gak masalah orang lain jual ya itu kan karena segi ekonomis juga mungkin ya atau kualitas juga ya iya yang penting saya jaga kualitas aja burung saya mah ya gak ada yang dijual harga segitu sorry sorry lah ya sorry sorry lah belinya juga kan beda bibitannya hidukannya udah beda iya beda bibitannya berarti yang murah itu burung sayur lah yang hidukannya juga murah mungkin kalau burung sayur mah ya mungkin lah gak apa-apa kalau kita mah kalau saya pribadi mah kalau gak dengan harga terdumah kehelah 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 Kang Tata ternak itu kan hobi karena bukan profesi punya profesi lain menurut Kang Tata kalau seandainya ada orang yang profesinya murni jadi nangkar murai itu bisa buat penghidupan gak menurut Kang Tata ya bisa aja bisa aja bisa juga lebih ya terhubung tergantung segi dia jumlahnya ke burungnya kalau dia bener-bener tahu mengerti akan kebutuhan daripada kalau indukan bibitan kan udah jelas pasti setidaknya setiap tahun juga ada penghasilan bisa yang penting untuk sandaran hidup pakannya pola pakannya buat indukan itu vitamin-vitamin harus dijaga juga jadi nggak asal cuma satu pakan aja misalkan cuma jangkrik aja mana bisa dia harus ada tambahan protein pakan yang lain ya sebangsa kroto apalagi kalau saci juga mesti dikasih penangkar biar punya apa dikenal oleh apa konsumen tuh biasanya punya ikon jadi punya burungnya pernah nampil kata-kata ikonnya pernah burungnya nampil pertama di perburungan kalau emang kalau dari segi peternak ya terutama saya sendiri kan bukan satu bidang ya mungkin juga ikonnya ya saya lepaskan ke pembeli aja kalau udah tampil di atas yang penting minimal yang saya keluarin yang saya jual itu udah-udah ada dasar minimal ada potensi untuk tampil tinggal yang ngerawat di tangan konsumen aja ya orang yang lebih ahli kan yang lebih ahli kebiasaannya orang gicomania kan biasanya pegang burung dia itu lebih tahu proses burung jeng-jeng ya ya kalau saya ya sebatas lah burung udah saya sekolahin lah minimal minimal kita jualan di kelas pinggir dulu nanti terserah orang mau nerusin pokok lomba nasional yang gede kadang-kadang lomba gede juga tiketnya mahal juga ya tapi kadang-kadang kan orang suka melupakan lah ini hasil tangkaran kita tapi kan ringnya masih terbawa ringnya kalau tanda kan masalah apa ring pribadi ring tata kan apa kejuaraannya ring berring kalau nggak berring kan nggak disebutin nggak disebutin kan asal-asal burung ini asal burung juara aja itulah apa dinamisnya perburungan gitu kan mungkin kan rezeki itu ada tahap apa kita sebagai penangkar ya minimal mengusahakan hasil tangkaran terus kita istilahnya apa setting sekian rupa sehingga buat jengjang nggak atasnya ya terserah lah orang-orang yang suka main kelapang oke terima kasih Kak Tata bincang-bincangnya ternyata 17 menit lumayan terima kasih demikian coba kongres Kongko nggak beres-beres bincang-bincang dengan Kang Tata penangkar dari Kota Badung semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa